Yahya Waloni akhirnya mengecam keras Babe Haikal Hasan Haikal Hasan dinilai adalah manusia pengkhianat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setan air Pada kesempatan ini Saya mau menyajikan Sebuah ceramah yang mengecam Babe Haikal Hasan Yakni ceramah yang datang dari rekan seperjuangannya Yaitu Ustadz Yahya Waloni Yahya Waloni ini terkenal dengan ceramahnya yang sangat kontroversial Dan kita semua pastinya mengenal Siapa itu Babe Haikal Hasan Yang pada tahun 2017 silam itu adalah pendukung garis keras Dari Bapak Anis Rasid Baswedan Ketika kala itu Anis maju sebagai DKI 1 Kali ini Kali ini di tahun 2024 Kita ketahui bersama-sama bahwa Babe Haikal Hasan ini Berada di kubu Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka Ya tampaknya Yahya Waloni tidak terima Sampai-sampai Haikal Hasan disebutnya sebagai manusia pengkhianat Dalam beberapa menit ke depan ini Saya mau menyajikan cuplikan video Tentang sosok Yahya Waloni dan juga Babe Haikal Hasan Dan saya berharap bahwa cuplikan video ini bisa menyadarkan kita Tentang makna politik yang sesungguhnya Yakni semuanya Demi kepentingan Mari Kita coba simak bersama Alat yang berkumpul di dalam sebuah bangkai Lebih bagus daripada ulama yang berkumpul di depan pintu penguasa Yang ngomong ke Abin Malik takbir Nah yang begitulah yang kita perlukan Yaitu ulama-ulama yang tidak mau dan anti mendekat kepada penguasa Beredar video viral Di katanya saya mendukung koalisi Mukelo jauh dekat Gorahum Sampai mati oposisi Sampai mati Siapapun presidennya Anda pernah bilang bahkan kepada Pak Prabowo yang pernah Anda dukung Pak kalau Bapak jadi presiden Detik itu juga langsung saya saksikan Allah yang menyaksikan langsung saya nyatakan saya Oposisi terhadap Bapak Artinya gak boleh Ulama main-main di dekat pintu penguasa Pantang apalagi orang Betawi nih Oh pantang Tempayan nyamperin gayung Oh gak bakal tempayan nyamperin gayung Betul? Gak boleh Gayung yang nyamperin tempayan Saya tidak pernah ambil pusing Pak Prabowo di belakangnya ada siapa Di depannya ada siapa Di sampingnya ada siapa Dan saya tidak ambil pusing Seribu ulama Seribu kiai Seribu ustad Seribu ijiti Masih gak ambil pusing Tugas saya adalah Mengantar Pak Prabowo Dilantik menjadi presiden Karena apa? Karena saya kenal beliau Sejak beliau belum menikah Saya ini baru saja mendengarkan Kata-kata Bapak Haikal Jadi Sepanjang di mobil Saya dengarkan interview Saya dengan Bapak Haikal Tahun 2020 yang lalu Apa yang dia katakan? Saya tidak mau Nanti Calon presiden Kelanjutan rezim ini Orang yang Menjadi Anak buahnya Jokowi Lalu siapa yang mau dicalongkan? Anies Paspeda Kalau enggak Potong leher saya ini Buka ini Tetapi Namanya manusia Kita maklumi saja Kalau berbeda Nanti dulu dong Saya belum ngomong Saya tidak akan pernah berubah Dan menarik semua ucapan saya Perlu anda ketahui Bahwa pada waktu itu Pak Prabowo belum nyalon Paham jadinya ya? Sudah saya paham Waktu itu dia ngomong juga Saya ini Kakek saya sama kakek Anies itu kawan Bapak saya sama Bapak Anies kawan Ya kawan semua Ya lah Kita kan kawan semua Saya hanya ingin mengatakan Kalau anda bersikap Anda punya legitimasi Udah lah Nah, saya aku itu Nah, saya itu Nah, saya itu Semua kawan siapa yang salah Good, good Saya mau lanjutkan dulu Bahkan Boleh, boleh Boleh, jangan Tapi jangan Jangan pribadi Ini lagi bicara KPU Kejutan gitu Saya ingin bernerasi Dengan yang kontin Bahwa yang namanya Berbeda pendapat Berbeda pendapatan Berbeda pusit Biasa aja Kan begitu kan Bcsnya Haikal Hasan Kayaknya ada di kubu sebelah Ya banyak juga yang nanya Nama gue Soal Haikal Hasan Ya mungkin dulu Kita pernah sekubu Iye Dan sekarang dia Udah di kubu sebelah Iye Itu urusan dia Yang penting Gue pastiin Gue gak sekubu Na'udzubillah min zalik Di kubu itu Ada yang Oke guys Itu adalah Cuplikan-cuplikan video Yang bisa saya Persembahkan kehadapan Pemirsa sekalian Dari cuplikan-cuplikan video ini Satu hal penting Yang mungkin bisa Menginspirasi kita Yang bisa menyadarkan kita Bahwa Yang namanya politik itu Tidak ada yang kekal abadi Untuk selamanya Politik itu penuh Dengan munafik Politik itu juga penuh Dengan Kelicikan Kebobrokan Politik itu Berbicara Soal kepentingan Asal Bapak senang Asal perut saya kenyang Itulah politik Jadi Dari cuplikan-cuplikan video ini Saya berharap Bahwa kita rakyat Indonesia Bisa sadar Bisa melek Mengidolakan Mendukung seseorang itu Boleh-boleh saja Sah-sah saja Tetapi Jangan mau digoblok-goblokin Juga oleh mereka Itu adalah Poin penting Ketika Anda Memendukung Bapak Prabowo Subianto Memendukung Bapak Anis Rasid Baswedan Memendukung Bapak Ganjar Pranowo Itu sah-sah saja Itu adalah Hak Anda Tetapi ingat Idola itu Boleh Goblok itu Jangan Itulah Yang namanya Polnitik Ketika ada Pepatah yang mengatakan Bahwa Politik itu Isodele Soretempe Benar Karena Politik itu Adalah sesuatu Yang dinamis Dan semuanya Soal Kepentingan Kawan saja Bisa jadi lawan Apalagi Demi jabatan Demi kekuasaan Demi tahta Segala cara Pasti Akan mereka Halalkan Suraraku Sebangsa Dan setan air Satu hal penting Yang mau saya katakan Di sini Bahwa Jikalau kita Memendukung Seseorang Dalam konteks Perpolitikan Atau Pesta politik itu Wajar-wajar saja Sah-sah saja Tapi ingat Utamakan Kepentingan Kita sendiri Jangan sampai Kita Mengorbankan Segala sesuatu Hanya demi Orang yang Kita dukung Orang yang Kita idolakan Goblok Itu namanya Kenapa Saya harus katakan Goblok Begini Logika Sederhananya Misalnya Saya Mendukung Bapak Prabowo Subianto Dan beliau Di pemilu 2024 Ini Menang Sesuai dengan Keputusan Dari Komisi Pemilihan Umum Atau KPU Dalam konteks Real Koun Walaupun kita Masih menunggu Keputusan Dari Mahkamah Konstitusi Tetapi Kalau Orang yang Masih menggunakan Akal Warasnya Dia pasti Akan berpikir Begini Iya Saya Dukung Bapak Prabowo Subianto Sesuai Dengan Kemampuan Saya Karena Begini Ketika Anda Sakit Ketika Anda Kekurangan Uang Ketika Anda Kekurangan Makan Tidak Mungkin Anda Akan Kirim Pesan Atau VA Ke Bapak Prabowo Subianto Bahwa Pak Prabowo Saya pinjam Uang dulu Atau Pak Prabowo Saya pinjam Beras 20 kilo dulu Tidak Mungkin Ya Makanya Ketika Anda Sakit Misalnya Mungkin Orang-orang Yang membantu Anda itu Adalah Saudara Saudara Saudari Anda Keluarga Anda Lagian Prabowo Itu Bukan Bapak Anda Bukan Om Anda Atau Bukan Keluarga Inti Anda Hal ini Saya Saya Tegaskan Bahwa Ketika Kita Memuja Memuji Mengidolakan Seorang itu Dalam konteks Politik Boleh-boleh saja Tetapi Ingat Jangan sampai Kita Yang digoblokin Jangan sampai Kita Yang dikorbankan Yang pada Akhirnya Keluarga kita Bisa Berangkakan Ekonomi kita Bisa Hancur Dan Lain Sebagainya Jadi Saya Merasa Lucu Terkadang Hanya Gara-gara Beda Pilihan Hanya Gara-gara Beda Pandangan Sampai Tidak Baku Tegur Sapa Antara Keluarga Yang Satu Dengan Keluarga Yang Lain Antara Kakak Maupun Adik Sungguh Itu Sangat Miris Mari Kita Gunakan Logika Akal Sehat Kita Agar Jangan Mudah Terprovokasi Jangan Mudah Terbuai Dengan Akal-akal Abus Yang Akan Menghancurkan Diri Kita Sendiri Begitulah Kira-kira Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Rai Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua